Intro Oke, sebelum kita mbak Abad lanjut ke video selanjutnya Ini mbak Bopet tadi ada yang penasaran yang ingin disampaikan apa mbak? Apa tadi ya? Mengenai pernyataan dia mengenai satu figur Tadi sempat disampaikan adalah Jadi ada sebuah statement dia tidak mengenal ayah daripada Mirna Jessica tidak mengenal ayah dari Mirna gitu kan Tapi dia mengenal keluarganya gitu loh Pertanyaan saya, kemana figur ayah selama ini? Kalau sampai Mirna itu lebih mengenal sosok ibu dan adik-adiknya dengan sangat baik gitu loh Atau paling tidak Jessica mengenal ibu dan adik-adiknya Ini tidak mengenal ayah dari starting dari awal Sedangkan mereka persahabatan selama 8 tahun Dan pada saat menceritakan juga ekspresinya juga Dia menunjukkan bahwa dia itu mengenal sekali apa yang terjadi dengan Mirna itu sendiri Asumsi, ya kita bisa mengenal itu dengan dia intonasi juga agak sedikit lirih ya Jadi disitu ada kesedihan gitu loh Yang bisa kita dapat, dan itu masih hipotesa gitu loh Yang bisa kita dapatkan adalah Satu, Jessica mengetahui sesuatu yang berkaitan dengan hubungan di keluarga Mirna gitu loh Yang kedua, Jessica memang benar-benar tidak mengenal ayahnya gitu loh Karena mungkin pas ketemu pasti ayahnya tidak pergi gitu loh Yang ketiga, mengetahui sesuatu yang berkaitan Ya sesuatu yang diceritakan curhatan-curhatan selama 8 tahun Tentang figur ayah Sehingga membuat ia penekanannya kepada ibu dan saudara-saudaranya Nah, ada sesuatu terhadap figur ayah Oke, baik Kita akan lihat lagi yang berikut ini adalah pernyataan Jessica mengenai Selana yang digunakan Jessica pada saat bertemu dengan Mirna Yang kemudian dibuang dengan alasan itu sobek Jessica ini juga ada satu yang dipertanyakan begitu oleh pihak kepolisian Ketika celana jeans yang Anda gunakan Ini akhirnya dikatakan Anda buang Pertanyaannya yang pasti juga sudah ditanyakan sering kepada Anda Apa alasan Anda membuang celana jeans? Alasan saya, itu bukan celana jeans ya Jadi celananya itu kayaknya Oke, celana begitu ya Tadi juga disebutkan apa yang ingin disampaikan kepada keluarganya Lagi-lagi hanya menyebut kepada sosok ibu dan saudara-saudaranya Kita mungkin akan bikin urutannya seperti ini ya Berkaitan sama celana terlebih dahulu Di situ pada saat bicara mengenai celana Tangannya juga menggaruk sebelah kiri gitu kan Artinya gerakan tubuh di sini adalah dia mendengar sesuatu Jadi kalau kita lagi ngomong tiba-tiba kita garuk gitu tuh kayak ada Namanya audio internal Jadi kayak ada yang ngomong gitu di dalam otaknya sendiri Nah, itu kaitan sama sebelah kiri gitu loh Kalau sebelah kiri itu berarti ada informasi dan itu fakta Mungkin lebih cenderungnya seperti itu ya Nah, kemudian juga Ada sebuah kalimat yang menarik di sini adalah Kaitan sama pembantu gitu kan Di menit 01,42 detik di situ Dia bilang gini bahwa pembantunya itu Dia membantu saya Titik-titik-titik Kemudian maksud saya Mengasih saya masukan Kemudian maksud saya Artinya dia ada sebuah statement dikoreksi Dikoreksi dengan kalimat lagi Mengasih lagi Pertama adalah membantu Membantu Kedua Mengasih Mengasih saya masukan Jadi artinya Nanti tinggal kita mengkolek aja Membantu itu memang Satu hipotesanya adalah Membantu ya pembantu Pembantu adalah membantu gitu Membantu kedua adalah bisa diasumsikan adalah Membantu Apa dalam kejadian konteks itu Iya gitu Artinya karena itu hilang gitu kan Membantu Kemudian Memberikan Mengasih 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 itu artinya Mungkin dia memberi selama ini Memelayani sebagai pembantu Mengasih juga masukan Bahwa ini robek gitu kan Mengasih juga masukan untuk Dibuang ya Tinggal nanti di consider aja Diprobing aja Karena kita gak bisa menjustifikasi Kemudian juga ada sebuah statement lagi Dia mengucapkan Buat saudara kembali lagi Kalimat adalah saudara dan ibunya Di 3 menit 47 detik Dari sayangan video itu Dan pada saat mengatakan itu Kakinya juga sedikit ditopang ya Agak sedikit rapuh untuk kalimat tersebut Dan kemudian juga Kembali lagi Ayah dihilangkan Jadi tidak mengucapkan Tidak mengucapkan bela sungkawa terhadap ayah Tapi lebih kembali ke ibu dan adik-adiknya Kemudian ada statement berikutnya Adalah kaitan dengan kata maaf Gitu kan Apa yang ingin disampaikan Saya ingin mengatakan kalimat maaf Karena kejadian ini terjadi Oke baik Tinggal disimpulkan aja Terima kasih Pemirsa ini kita tidak sudah mengambil kesimpulan Atau melakukan sebuah pengadilan Begitu ya Kita hanya Ini sekalian sama belajar Begitu ya Bahwa sebenarnya intinya adalah Kita itu Badan kita ini tidak bisa berbohong Kata-kata yang kita ucapkan itu Bisa kita atur Tetapi ya Kita ini kadang Seringkali memang Ini menyatu Begitu ya Itu belum tentu berbohong Ada berbagai banyak hal Yang mengandasi Yang perlu kita Yang atau bisa kita gali lebih Lebih banyak lagi Contohnya misalnya Pada saat menurunkan Mirna yang sudah menjadi sakit Itu berapa orang Berapa orang kan Yang nurunin Ada ibu-ibu Kenapa gak di interview Oke Iya betul sih Oke baik Nanti kita akan meletakkan Jessica Di acara Rupi pada hari Selasa Insya Allah Oke Jadi kita masih ada Satu tamu lagi Yang akan kita interogasi Dan kita baca Mikro ekspresinya Siap akan dia Tetaplah di Rupi Nah Si Kau 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 Kau